Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel karya tukang Pada video kali ini kita akan berbagi cara mudah menampal atap yang bocor Oke teman-teman kita menggunakan atap sisa tapi sudah terdapat banyak bolongan Ini dipastikan kalaupun hujan pasti bocor Jadi untuk mensiasati lubang-lubang kecil seperti ini bekas baut bajaringan Kita menggunakan lem Untuk lemnya kita menggunakan lem silikon Ini mereknya standar seal atau merek-merek lainnya Untuk harga per botolnya kisaran 35.000 rupiah Oke untuk mengeluarkan lemnya teman-teman bisa dorong menggunakan Besi ataupun kayu di bagian belakang lem Jadi alternatif kalaupun tidak mempunyai alat untuk mengeluarkan lem di dalam botol Untuk lem silikon ini yang sering digunakan ada 3 macam Ada warna bening, ada warna putih dan ada warna hitam Tapi untuk kualitas ini dipastikan sama saja Baik warna bening putih maupun hitam Untuk lama pengeringan lebih kurang 3 sampai 5 menit Ini sudah jadi membentuk seperti karet Jadi bagi teman-teman yang mempunyai atap sisa bolongan seperti ini Ingin memakainya kembali cukup gunakan lem silikon Yang harganya lebih kurang 35.000 rupiah Bisa dipakai untuk atap selanjutnya Oke untuk atap ini semuanya menggunakan atap sisa Baik atap ring galuh maupun atap sek Kita tampal semua menggunakan lem silikon Untuk posisi atap yang kita tampal ini Gedung walet tingkat keempat jadi sangat tinggi Bisa kita lihat disini jalan terasa sangat kecil Dan untuk penampalan lubang yang ada di atap sudah hampir selesai Ini tampak dari bagian samping dinding walet Dan ini jalan asfal yang terlihat dari atas gedung Oke teman-teman semuanya itulah cara mudah menampal atap yang bocor Demikian semoga informasi ini bermanfaat Dan saya akhiri wabilai topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!